Halo saya Gusman Sige, saya Kamal Ocon, balik lagi di konten, ngobrolin yang lagi nge-trend Balik lagi di konten, bersama Gusman Sige dan Kamal Ocon seperti biasa di hari minggu sore ini kita akan memberikan sesuatu tentang yang rame di Jagad Maya Betul, dan sebelum itu, sebelum ke hal yang lagi rame, seperti biasa kalau ada Ocon berarti ada Fakcon Fakta, Fakta, Ocon, Hocok Yang pertama, ada apa? Tapi ini masih kayak kemarin Oh berkaitan dengan ciuman lagi? Eh tidak, maksudnya masih berkaitan dengan hal-hal yang biologis Tapi tidak ada berciuman Udah ciuman apa nih sekarang? Tidak lebih lanjut Oke boleh, jadi Fakta menyebutkan bahwa Dilansir dari healthhostapwork.com Saya nyebutnya, eh taunya hostapwork.com Oh hostapwork.com Panjang telapak tangan Panjang telapak tangan Itu ternyata Sama dengan Eh, panjang pengan Singbalik, nyamaca, nyasalah Panjang telapak kaki Telapak tangan, telapak kaki Oke, telapak kaki Panjang telapak kaki Itu sama dengan panjang pengan Emang iya? Iya Beda Beda Tapi sesuatu, ya dengan Dengan punya saya lah Anda dengan punya Anda Itu sama ternyata Ini diteliti Katanya sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu Wah berarti dari 1400 tahun lalu Udah ada orang iseng Iseng ngapain? Penelitian kayak gitu Tapi penting Namun Jadi kan di daerah saya Juga ada yang dinamakan Iwan Jebra Apakah Apakah sama ke Jebra Gantinya dengan lengannya Itu penting Kan tadi Tadi ukurkan Ibanon kita reka ulang Seperti apa kira-kira Terjadinya penelitian ini Di tahun-tahun 1400 tahun yang lalu Ini saya mikir Ini adalah untuk Dia kebutuhannya Untuk panjang sepatu Saya pengen sepatu nih Tapi ngukurnya kemana Oh Insole 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 Jadi Zaman dulu mau untuk ngukur sepatu Sama kayak ngukur celana Zaman sekarang Pake ini Ternyata sama Berarti ini Ini Itu bolong nahungkul Tapi Betul Yang kebros Ayo ta Salusul Iwan Jebra Jadi Kak Iwan Jebra Tolong diukur Bisi beda Cukup iseng ya penelitian ini Itu waktu yang pertama Ya fakta yang pertama Yang kedua Fakta yang kedua Semasa hidup Satu orang Nah satu orang misalnya anda Semasa hidupnya Itu rata-rata Menghasilkan air liur Yang cukup untuk dua kolam renang Jadi Kan kolam renang banyak ukurannya ya Air se meter Air se meter setengah Air dua meter Ini Beplang Atau nanagaan Seperti di karang setra Betul Betul Semasa hidup seseorang itu Cukup dua nanagaan Atau papantaya Dua nanagaan Udah managa itu Katanya Apa namanya Legendanya Katanya ada Ada silet di dalamnya Ada silet di dalam Dan bau jigong Karena ludah manusia itu Selama umurnya Selama umurnya cukup Untuk dua kolam renang Dua kolam renang Jadi kalau anda Semasa hidup itu Meludah 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 Nah ludah anda itu Cukup untuk dua kolam renang Berarti di jaman dulu Ada orang yang Dari lahir Sampai dia meninggal Disuruh Meludah Ke kolam Yang masih Tidak ada airnya Itu baru ludahnya Belum Tanpa rehak Jorok Ini siapa sih Yang bikin penelitian Ini aneh banget Itu fakta yang kedua Fakta yang kedua Fakta yang ketiga Manusia Ternyata Bernafas Dengan satu lubang hidung Memang ya Meskipun anda punya Dua lubang hidung Tapi ternyata Sesungguhnya Manusia itu Bernafas dengan Satu lubang hidung Jadi Membuktikannya adalah Telapak tangan Disimpan di bawah Enggak dua-duanya Jangan digituin Bernafas normal Ternyata itu Satu lubang yang Lebih kencang Tarikannya Oh lebih kencang Enggak yang ini tuh Cuma formalitas doang Bener Bodoh Proses ini disebut Siklus hidung Hidup Siklus hidup Hidung Bener tuh Dan anda bisa Membuktikannya sendiri Dengan meletakkan tangan Di bawah hidung Anda mungkin akan Merasakan nafas Anda lebih Di satu sisi Daripada yang lain Jadi Bau Tangan kamu bekas Tangan kamu bekas apa Bekas sebo Bener Jadi Ngemasuk akal Bener Tuh Apa tuh Iya Satu yang lebih keras Jadi kalau anda Mampet satu Santai aja Iya Emang santai Karena masih ada satu lagi Masih ada satu lagi Kalau mempet dua-duanya Baru anda panik Semoga menambah Pengetahuan dan wawasan Sobat PR semua ya Insya Allah menambah kecerdasan Menambah kecerdasan Oke sekarang kita Masuk ke Apa aja yang Lagi rame di sosmed Belakangan ini Ada beberapa berita yang Oh ini Apa namanya Beberapa hari yang lalu Daerah sumedang Dilanda Bencana Gempa bumi Gempa bumi Bersusulan gitu Jadi banyak Iya betul Ada beberapa kali Sampai Berapa kali sih Enam kali ya Lebih kayaknya Iya lebih Kasian lah Kita doakan untuk Saudara-saudara kita Dari sumedang Yang terdampak bencana Semoga bencananya Cepat Berlalu Selesai Cepat berlaru Dan Dikuatkan untuk bisa Menghadapinya Dan Sebelum di Sumedang Atau berbarengan Mungkin Juga terjadi gempa Di Jepang Oh iya di Jepang Di Jepang itu Sampai skalanya 7,2 Itu katanya Diakibatkan oleh Ultraman yang Berantem Melawan monster Ultraman on Ultraman 3 Ultraman 3 Emang di Jepang mah Skalanya Gede-gede Iya betul Kemarin juga kan 7,2 Sampai videonya Banyak yang beredar Bahwa Di stasiun Di rumah Goyangannya Terasa Terasa Tapi bagusnya tuh Bangunan-bangunan Di Jepang Tidak ada yang Rubuh ya Maksudnya Kuat untuk Konstruksinya Lebih bagus lah Lebih tahan gempa Betul Kuli Jepang Pak Renter Kuli Jepang Tapi insinyur Eh ada insinyur Oh kuli namanya Mau jadi Tapi ayah kuliah Oh insinyur Jadi Gak asal Ya itu Yang pertama itu Ada Berita Bencana Salah satunya Di Indonesia Di daerah Sumedang Selanjutnya ada apa lagi Dan di Bencana juga Tidak Karena awal tahun Mungkin Gak tau kenapa Hampir tiap tahun tuh Awal tahun tuh Selalu ada Bencana-bencana Oh iya betul Waktu beberapa Tahun lalu Awal tahun Di Apa namanya Dikeujukkan dengan Bencana banjir Waktu itu Terus kalau tahun ini Bencana yang menimpa Rumah saya adalah Apa namanya Atap rumah saya Rubuh Itu juga tau jala Memang seperti itu Tapi Bener ini awal tahun Karena selain tadi Kan Gara-gara di Jepang Terjadi gempa itu Sampai ada katanya Pesawat bertabrak Tabrakan di Jepang Kenapa kok bisa Pesawat tabrakan Kan di atas Enggak tapi Tabrakannya bukan di atas Tapi di lanudnya Di apa Bandasan pacunya Tabrakan jeng kuda Ngapain kuda ada di bandara Aneh banget Tabrakan dengan pesawat Sampai akhirnya Evakuasi Oh iya iya Nah dan Beberapa Atau pagi tadi ya Ada tabrakan di Cicalengka Oh iya Kereta Dengan kereta lagi Oh iya Dengan kereta lagi Iya Apa ya Kealoka Bandung Bengan apa gitu Tabrakan Turangga Turangga dan Apalah Bandung Raya Dan apalah Cari dulu beritanya Sebelum ngomong Tapi yang benar Bandung Raya dan Turangga Iya betul Saya lupa Ada korban jiwa gak sih? Ada 22 orang lupa Termasuk Masini Turangga ya? Masini Sokal Masini Sokal Semoga Keluarga yang ditinggalkan Oleh korban Diberikan kekuatan Dan ketambahan Iya dan Juga Korban-korban bencana Bisa segera Dipulihkan Dipulihkan Dikuatkan Selain itu Juga ada apa lagi Yang paling Rame mungkin Ini Yang Parkir liar Di Jakarta Ada seseorang Yang Kamera Mengamerakan Dishub Yang lagi Oh betul Dishub nyangkut Di kap mobil Itu lucu sekali Sampai ada Adegan stunman Kan itu Pakein Backzone Backzone Itu kita Apa namanya Ini lagi dicari tau Apakah Di sub itu adalah Ethan Hunt Dari Mission Impossible Atau bukan Siapa tau Itu Ethan Hunt Yang sedang Menyamar ya Tapi Kalau stunman Itu wajahnya Tidak akan Panik Kalau ini Mas sepa Iya Kita belum tau Itu kejelasan Dari videonya Itu nyampe mana Apakah nyampe ke rumahnya Gue harus diajak Lagi Diantur Tapi Tungkil Ngantur Mas Jadi mungkin Di sub itu Malas gini kerja Udah Api-api Katanya kan itu Lagi parkir Raja parkir liar Yang lewat Dia Katanya yang saya baca Dia beberapa kali Sudah lewat situ Sambil mengacungkan Jari tengah Jari tengah Makanya langsung Disamperin oleh Di sub-di sub Yang ada disana Tapi memang juga Cara menegur Di subnya Mungkin kasar Itu mungkin pas Muter-muter tuh Nyari Rekna Raikmal Mau ikut gak Mau ikut gak Gak ada Makanya dikasih Jari tengah Akhirnya ada Satu orang yang naik Alhamdulillah Kok alhamdulillah Mudah-mudahan Sampai sekarang Udah sampai Dupakein Backson Warkop Sempuram 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 Tapi Video itu Sudah jadi meme Cepat sekali Sampai ada Kita kalau Kalau lagi Baca thread Nyimak Ah nyapotonya itu Nyimak Nyimak Nyimaknya gak panik Luar biasa Mungkin Udah ada dua aparat Berarti yang seperti itu Waktu itu pernah ada polisi Pernah Ada polisi Polantas waktu itu Beberapa tahun yang lalu Jadi ada mobil yang ditilang Terus dia gak terima Dia apa Tancap gas Tapi polisinya Nyangkut disitu Cuman gak jauh Ini lumayan jauh Ada juga yang beg Oh ada yang beg Begap Di truk Oh iya bener Dia pake motor Berhentiin truk Terus dia ngebegak Dia naik Di bawah Di gas Nah kabarnya Orang-orang itu Dikumpulkan dalam satu tempat Jadi ngumpul semua Ada pegang Ada di sub Ada polisi Terus dia apa tuh Sharing pengalaman Gimana Ada nalirnya Itu cukup menarik ya Di awal-awal tahun Itu lumayan Lumayan jadi hiburan lah ya Ya hiburan di tengah Apa maksudnya ya Bencana-bencana yang tadi Iya betul Selanjutnya ada apa lagi Mal Dan juga mungkin Berluka cita Karena meninggalnya Orang tua dari Bapak Rizal Ramli Kan lagi rame juga Di Twitter Iya betul Bapak Rizal Ramli ya Rizal Ramli Yang meninggal dunia Kita doakan Apa namanya Almarhum Bisa diterima Di sisinya Amin Nah kan ini Bertepatan Tayang Konten episode kali ini Bertepatan dengan The Baca Press Oh betul Hari Rabu Eh hari Minggu Iya kan ini hari ini Hari ini Hari ini tayang Iya hari ini tayang Langsung Iya kan kita Tappingnya hari Rabu Kan penonton gak perlu tahu Yang penting Tayangnya hari Minggu Ya Bertepatan dengan The Baca Press Yang kedua ya Yang kedua setelah Kedua Kalau Capres Kalau dengan Cawapres Jadi tiga Oh debat Pilpres ketiga Ya Dan akan mendebatkan lagi Para calon presiden Salon presiden Ya seperti kita lihat ya Di Debat Capres yang pertama Itu Sedikit banyak Menghighlight 01 dan juga 02 Ya Karena 01 Dianggapnya Lumayan lugas Untuk menyampaikan Apa namanya Apa namanya Visi misinya Sedangkan 02 Disorot karena Beberapa Hal yang dianggap Blunder 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 Kalau Blundernya Blunder Apa Blunder apa aja Blundernya Kayak Aduh masa harus sebutin lagi Saya lupa loh Yang ini kan Yang Mas Anies Mas Anies Kan kita bukan Anak kecil lagi Gitu Sorry Ya Banyak catch press Yang keluar dari Kubu 02 Dan setelah itu juga rame Bahwa 02 Apa Dengan gestur yang Meledek Ke 01 Oh iya benar Yang ngejebian Ngejebian lah Ngapau dan General itu General jebi Dua kata lucu General jebi Ngejebewan Ya dan Waktu di Debat cawapres Itu yang menonjol Justru dari 02 Dan yang Dianggap blunder Itu dari 01 Nah 03 Belum keliatan nih Apakah di Debat cawapres kali ini 03 bakal Mencuri perhatian Para netizen Ya di Debat cawapresnya Gak begitu keliatan Di cawapresnya juga Gak begitu keliatan ya Jadi yang rame 01 dan 02 terus ya Betul Dan kalau misalnya kita lihat Di tiga Paslon ini Ada Kesamaan Yaitu Mereka bertiga Atau ketiga pasangan ini Memiliki Gimiknya masing-masing Kita tahu kan Salah satu Apa ya Salah satu jurus Untuk mendapatkan Perhatian dari netizen Adalah dengan Menggunakan gimmick Gimik Apa gimmick-gimick yang Dipakai oleh Ketiga capres ini Dari capres Yang Paslon 1 Paslon 1 Di debat Cawapres ya Cawapres Mahaimin Iskandar Menggunakan kata Slepet Slepet Muncul dalam Debat Cawapres Kata tersebut Menurut Cahimin Mengandung maksud Revolusi mental Yang dijalankan Oleh pemerintah Selama 10 tahun kebelakang Belum berhasil Nah itu dia Dari selepet Ke revolusi mental Sungguh Sangat jauh Set Revolusi mental Jadi kalau misalnya Ada anak pesantren Yang mau nyelepet Pake sarung Saya mau revolusi mental 10 tahun kebelakang Dan berhasil Pake sarung doang Iya betul Sampai ada ini ya bah Ada Membuat Istilah sendiri Selepet Nomik Apa itu Selepet ekonomik Dari Dari dunia ekonomi Selepet nomik Saya gak tau artinya apa Pokoknya Sering disebutin aja Tapi karena Kebelunderan-belunderan Yang di debat Cawapres juga Selain kata selepet Kan karena Pak Mahaimin Menggunakan kata selepet Tapi Banyak blunder Iya betul Pak Cahimin yang bawa Sarung Cahimin yang selepet Eh dia yang Selepet Iya bener Saya mau setelah Acara Apa Debat Cawapres itu Saya berharap Pak Aniesnya juga Sebel ngedengar selepet Tauan sih selepet-selepet Ganteng Aiman Bosen Aiman Bener ngejawab Natu Selain itu juga Gimik selanjutnya Yang dilakukan oleh Paslon 01 Adalah Anies Baswedan Aktif live Tiktok Di Tiktok dan di Instagram Khususnya di Tiktok Beberapa kali Tertangkap kamera Kalau Anies Baswedan Itu mandi lumpur Oke sampai mandi lumpur Oh enggak Mandi bola Enggak Dalam masa Masa Pak Anies Gan paus Gan paus Jangan topi Jangan topi Enak Nah alasannya Lantaran ingin berkampanye Melalui platform tersebut Dan ingin banyak Berinteraksi dengan Generasi muda Dan Pada Apa namanya Pada prakteknya Memang cukup Berhasil ya Cukup berhasil Menarik perhatian Para Gen Z Untuk Akhirnya Melihat Sosok Pak Anies Dan melek politik Mungkin Itu kan tujuannya Betul Sampai akhirnya Ada yang menganggap Berasa kayak Ngobrol sama Bapak Padahal sama Bapak sendiri Tidak akan Mana mungkin Ngobrol sama Bapak Lewat live Iya Aneh sekali Anda Eh Anda Anda-anak Yang fatherless Yang punya Dari isu Jangan Jangan Mentang-mentang Ada politisi Yang bersosok Bapak Anda jadi seperti itu Video call Cukup Sama Bapak Ngapain live Betul Kan kita juga berdua Sudah tidak Bapak yang live Gak apa kita berdua Den Tidak live Sudah tidak live Sampai ada ininya Kalau Pak Anies Ada apa namanya Fandom Fandom tuh Fans Ini apa Bukan fans random dong Fans club Fans club Yang Berbau korea-korea gitu Makanya namanya di Park Anies ya Oh iya bener Park Anies Dari Korea ya Park Jisung Park Jung Yong Ini Park Anies Namanya Korea Mukanya arem Aneh sekali Aneh sekali Jadi area Ada arem Korea Selain itu juga Apa gimmick yang dilakukan oleh Kubu 01 Adalah Pak Anies Baswedan Jadi Wibu Ya jadi Wibu Nah ini Pak Anies Mengaku ketagihan Nonton film anime Yang berjudul Attack on Titan Diduga hal ini Menggait suara Anak muda Yang menyukai anime Nonton AOT Attack on Titan Nontonnya apa Demon Slayer Saya nonton Lumayan Jujutsu Kaisen Saya nonton Nanti Pak Saran saya Jangan nonton Attack on Titan Nonton Jujutsu Itu Pak Shisuguru Gojo Satoru Wah itu seru Pak Gojo Satoru Saya sering denger Tapi saya tidak nonton Tapi Gojo Satoru Lebih mirip ke Ganjar Karena rambutnya Ya udah untuk Pak Ganjar Silahkan nonton Gojo Satoru Kalau saya tidak Kurang nonton lah Anime-anime Saya nontonnya series Layingan Putus Saya nonton Mas Aris Drama-drama ya Drama-drama Saya suka Melo sekali ya Melo saya Guzman Singa Cinta Anaknya cinta sekali Itu tadi dari Kubu 01 ya Sekarang ke Kubu 02 Wah ini mah Apa namanya Gimiknya udah dijalankan Dari awal Dari awal Sebelum Bahkan sebelum debat Ya sebelum debat kan Sudah rame gitu Misalnya Gemoy menjadi image Dari Prabowo Subianto Kali ini lantaran Sikap Prabowo yang sering berjoget Saat sedang wawancara Hingga kampanye Nah itu dia Entah kenapa Di kampanye Apa namanya Di pemilu kali ini Pak Prabowo ini Kecanduan untuk joget Apakah dia Sebelumnya Apa namanya Les dulu di Apa namanya Si Adam Malik Eh bukan Adam Malik Siapa Danny Malik Kok Adam Malik Danny Malik Atau gimana Kita tidak tahu Siapa yang Membisikkan kepada Bapak General ini Untuk akhirnya Joget-joget Seperti itu Tapi memang Di umurnya yang semakin tua Semakin senja Terus Bentuk badannya Mukanya Jadi memang gemoy Memang kelihatan gemoy Memang Seperti anak kelas 5 SD Seperti anak umur 5 tahun maksudnya Ada fotonya Pak Prabowo yang Rambutnya tuh udah kelimis Terus pake jaket katanya Habis mandi sore mau main Dia menakan camerong Beri di huapan Sang ujung sayur so Gemoy Gemoy Sempet juga Gimik ini Menyita perhatian Kaum muda ya Banyak akhirnya gen Z Yang kayaknya pilih Prabowo Soalnya dia gemoy Sampai kan di tiktok juga Seliweran tuh Video-video Prabowo Joget-joget gemoy Iya betul Itu juga Diharapkan mungkin Menggait Pengguna tiktok Iya betul Generasi muda juga Dan ada yang nge-tweet kemarin itu Katanya Yang paling gemoy dari Prabowo Sebetulnya Prabowo pernah Apa namanya Pernah Cosplay jadi Santa Claus Silahkan di search aja di google Ada Prabowo Santa Anda search Saya search Ternyata Gemoy sekali Gemoy sekali Beliau Coba ya nanti Selain ini saya juga akan Search Prabowo Santa Prabowo Santa Next Next Sekarang ke Cowapresnya Gibran Gibran rekabuming Sering diserang haters Namun Gibran justru Membalas tweet Yang menjatuhkannya Hingga mengganti Foto akun twitternya Sekarang diganti Dengan giring Jaman dahulu Wah ini Gibran memang Apa namanya Aktif Cukup aktif Apalagi dia Sebelum jadi Cowapres juga Ya aktif di twitter Iya Dia sering minta Meme Ke followers-followersnya Iya cukup Cukup apa ya Cukup merepresentasikan Anak muda lah Ya karena Dibanding Cowapres Dan capres yang lain Memang Gibran kan yang paling muda Yang paling muda Betul Dan kayaknya paling pendiam ya Karena terakhir ditanya Susu asalnya dari mana Dia diam Manahal kan tinggal jawab Iya dari sapi Ya C**n ini Brat Kok udah jawab weh Muntet di warung Gitu Dan sebelumnya juga Pasangan ini Pasangan Pak Prabowo Atau paslo nomor Urut 02 ini Pernah bikin lagu Yang judulnya Oke Gas Oh iya Oke Gas Ini ciri khas Prabowo nih Lentaran capres nomor 2 ini Sering kali joget Dengan lagu tersebut Saat kampanye Gas Oke Gas Lagunya gak tau Gatau Saya juga gak tau Oke Gas Gatau Oke Gas Gas 3 kilo kah Nah sebetulnya ini Kayaknya mah Mars LPG Oke Gas Mars LPG ini Oke Gas Saya nanti searching lah Oke Gas Oke Gas Oke Gas Nah berarti yang harus di searching Ada Oke Gas sama Prabowo Santa Lanjut ke Capres dan Capres Pasalangan Nomor 3 Pasangan Pasalangan Paslon Paslon Bagus Paslon nomor 3 itu Pak Ganjar Prano dan Mahfud MD Kalau Prabowo kan gemoy Terus tadi Caimin selepet Kalau Pasangan Ganjar dan Mahfud ini Sat-sat Yes Sat-sat Yang jadi slogan Paslon nomor 3 Hal ini lantaran Bahwa persoalan yang ada di masyarakat Harus dilayani dengan lebih cepat Lihat betul Jadi Dia ngambil Salah satu Term yang lumayan Apa ya Yang lumayan sering dipakai Anak muda sekarang Sat-sat Sat-sat Di bajunya juga Pas ada debat Capres Kan ada tulisannya tuh Sat-sat Saya pernah lihat Ada satu Pendukungnya Yang salah pake baju Harusnya Sat-sat ya Duk-duk Karena penuh Kalau usung hujan Beda lagi Dordar Yang cuk celak Cuk celak bisa Praspris 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 Berarti hujan Berarti hujannya Gak terlalu gede Kudu nyuguhan Kudu nyuguhan Aintemiski Mana yang juga datangkan Kudu nyuguhan Harus beres Harus beres-beres Harus nganjuk kapal api Kalau kapal apinya nganjuk Berarti suuknya juga Jadi harus ngebut Asli Tapi ini gak tau ya Apakah Pak Ganjar Datang ke sana Karena pasti Sebagai Tuhan rumah Yang punya rumah Pasti harus Memuliakan tamu Masa gak disiapin Apalagi Apalagi Sosok Ganjar Pranowo Otomatis harus Harus bersih Jadi tolong nih Dipikirkan lagi nih Pak Ganjar Kalau misalkan Apa Tapi mungkin ini juga Metode Pak Ganjar Untuk dekat dengan masyarakat Iya betul Dan ini juga mungkin Kebiasaan Pak Ganjar Waktu mahasiswa Jadi kan Pak Ganjar tuh Hobinya memang KKN Sampai umur sendiri KKN terus Pengabdian pada masyarakat Pengabdian pada masyarakat Ini salah satu Apa namanya Belusukan 4.0 Iya Kalau dulu Jaman Pak Jokowi kan Ke jalan Ke gerosar Ke gerong-gerong Ini ke Toilet Toilet warga kan Ke rumah warga Iya Ini tapi tolong dipikirkan juga Pak Ganjar Ini kan datang ke rumah warga Kalau bisa Apa namanya Suguhannya Pak Ganjar sendiri yang bawa Betul Harus bawa sendiri Barangkas sendiri Bawa Bawa apa Sleeping bag sendiri Bisa Betul Bawa tim bedah rumah sekalian Enggak Yang saya khawatirkan justru Karena melihat sosok Pak Ganjar Dan rumah Wong Cilik Makan kasur Misalnya cuma satu Pak Ganjar di luhur Iya Di atas Ini apa yang penyelamanya Di kolom Kak Ganjar Pak Lupa Kolom Pak Kolom Kajagaan berit Tapi ini Harusnya ya Ada pemberitahuan Terlebih dahulu Ke Yang punya rumah Karena kalau tidak Pasti bakal kaget Tiba-tiba Dikedor Ada Pak Ganjar Ngapain Pak Ya pasti Pak Pasti ada pemberitahuan Nah selain juga Tidur di rumah warga Sekarang Pak Ganjar Juga mengikuti Caranya Pak Anies Baswedan Yaitu Ikut live tiktok Oh Pak Mahmud malah ya Iya Pak Mahmud Mahmud dan ikut live tiktok Live tiktok Dan Pak Ganjar juga live Oh iya Pak Ganjar juga ikut live di tiktok Jadi sekarang Cawapres-cawapres ini Itu Ikut bersaing dengan Thrifting Triftingan Betul Yang live kan Kita tinggal tunggu aja Siapa Paslon yang Live Yang belum Pak Prabowo Pak Prabowo belum live Cobalah Pak Prabowo Untuk live di Bigo Di Bigo live Kalau ngasih supercar Nanti aku buka Diluhur Buka kancing Tapi ini Ini juga Menurut saya Trend positif Iya Apa Live di tiktok Ini biar UMKM UMKM Jangan kalah nih Sama Cawapres Terus live Terus live Gila Masa Cawapres aja Live Untuk mendagangkan Visi-visinya Masa Akun-akun Thriftingan Tidak dijual Dan ini kan menjelang Debat Pilpres yang ketiga Kita bakal Nge-recall sedikit Kejadian-kejadian Yang menjadi viral Selama Debat Cawapres Dan Cawapres Kesatu Dan kedua Tadi udah di Highlight sedikit ya Tentang Si selepetnya Terus tentang Apa namanya Tadi bilang Sorry Nah Kita recall lagi Biar nanti Sobat PR yang Mau menonton Atau menyaksikan Debat Cawapres yang ketiga Agak sedikit Apa ya Agak sedikit Fresh Teringat Teringat Ini debat pertama itu Tanggal 12 Desember 2023 Cawapres Nomor urut satu Mengeluarkan slogan Wakanda Nomor Indonesia Forever Nah kan biasanya kita Kalau mengkritik Indonesia Pasti diganti Indonesia jadi Wakanda Jadi Wakanda Wakanda Nomor Wakanda Nomor Indonesia Forever Yes Jadi slogan tersebut Diartikan sebagai Kebebasan berpendapat Di Indonesia Anies mengatakan Akan berkomitmen Jika menjadi presiden 2024 Akan menjamin Kebebasan berpendapat Selain itu Anies juga Sempat mengeluarkan Kata-kata Angin tidak punya KTP Ya Angin tidak punya KTP Ini menjawab Polusi di Jakarta Di Jakarta Betul Bilangnya gitu Di Jakarta kami Memasang alat pemantau Polusi udara Bila masalah itu Bersumber dari dalam kota Maka hari ini Besok Minggu depan Akan konsisten Akan terus kotor Tapi apa yang terjadi Ada hari dimana kita bersih Dan hari dimana kita kotor Polusi udara Tak punya KTP Angin Tak ada KTPnya Dan ini Statement Pak Anies Akhirnya dipakai Untuk Buzzer-buzzer Yang Apa namanya Yang menyerang Kubu Pak Anies Dengan menyebut Pak Anies Sebagai wan angin Wan angin Tak punya KTP Ya betul Gitu Itu Capres Nomor urut 1 Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Disebut-sebut Cukup emosional Saat menjawab Beberapa pertanyaan Dari Capres nomor urut 1 Dan nomor urut 3 Hingga menyebutkan Kata Sorry ye Sorry ye Lantaran pertanyaan Dari Anies Baswedan Terkait oposisi Namun Prabowo Menjawab Jika dirinya Tidak takut Tidak punya jawab Jabatan Di sisi lain Video Gibran Viral saat sedang Mengajak penonton Bersorak Hingga sikapnya Ditegur oleh KPU Jadi gini Untung gak gini kan Apa Kelepek Merpati 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 Ngetren istilahnya kan Betul Ngetren Seharusnya ketika Apa namanya Gibran Begini-begini Pakai Backsong Ya Tuhan tu Ya Tuhan tu Bapaknya meninggal Jadi Hantu Lalu 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 Itu Itu tadi Capres nomor urut 2 Tapi Yang ketiga ini Gimana Capres nomor urut 3 Ganjar disebut-sebut Sebagai wasit Antara kedua Capres nomor 1 Dan 2 Di sisi lain Ganjar mengatakan Tidak puas Dengan debat pertama Lantaran waktu Yang terlalu singkat Ya kita lihat saja Di debat Capres yang Eh debat Pilpres yang ketiga ini Apakah Pak Ganjar Lebih banyak berbicara Akan lebih show off kah Ya Harusnya sih Lebih show off ya Iya lah Di Debat pertama Gak terlalu Di debat kedua Juga gak terlalu Sayang dong Waktunya Ini Tadi debat yang pertama ya Apa yang terjadi Di debat yang pertama Di debat Capres tadi Sekarang Ngericall ke Debat Cawapres Ya Debat kedua ini Tanggal 22 Desember 2023 Susah banget ngomongnya Bertepetan dengan hari ibu 22 Desember Ya betul Jadi Cawapres nomor urut 1 Pak Muhammad Iskaner Ratu Caimin Tidak mengetahui Singkatan dari SGI Yang ditanyakan oleh Gibran Rakabuming Harusnya SGI Karena bahasa Inggris Bahasa Inggris SGI Sebetulnya SGI Adalah Gusman SGI 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 Ya betul Di sisi lain Momen Cak Imin Menjatuhkan mic pun Menjadi sorotan publik Lantaran hal ini Terjadi saat Gibran Menjawab pertanyaan Yang dilentarkan oleh Cak Imin Dan Sempet jatuh mic nya Dan ini ditegur oleh Panitia Karena itu mic nya mahal Tolonglah Rusak pak Khawatir pak Iya pak Imin Tolonglah Dijaga itu inventarisnya Khawatirin nanti jatuh lagi Dikalungin aja Biar tidak jatuh Kayak pengamen Disini Atau jengar Monica Kayak pengamen Atau enggak pake ini aja Apa namanya Pake mic nya Agnes Monica Yang gini Ya kan itu juga sudah pake Disini tapi Iya disini pake Clip on pake Mic pake Jadi 3 Ciple itu Sebetulnya Cara Pake clip on Clip on yang bagus itu Begitu tuh Ditempel Saya sering melihat Hot tip Jumatan Dikin ya Clip on nya dipegang begini Deket terus ditiup Ngapain pak Ngapain ditiup Tolonglah Nah baru sholat ditempel Iya sholat Bener kan Masa sholat ditempel Iya Betul sekali Tadi dari Cawapres Nomor 1 Nomor 1 Sekarang ke Cawapres Nomor 2 Gebran Raka Buming Kembali mengulang kesalahannya Yaitu mengajak penonton Untuk bersorak Tanya itu Gebran juga keluar dari podium Debat Cawapres Yang seharusnya Mendapatkan teguran dari KPU Ya waktu awal tuh Udah ditegur sama KPU Tuh gak boleh begini-begini Itu pas debat Cawapres kan Gini-gini kan Ramein Begitu Debat Cawapres Di podium Dia juga gini-gini Gitu-gitu lagi Seharusnya Kalau mau tidak di Apa namanya Kalau mau tidak ditegur Ganti gerakan yang lain Gini kek Semuanya tangan jatuh Atau gini ya Ulan merindu boleh Wala diriku Oh sayang Gue ingin selalu Bersamamu Jadi singolong nanti kan Cici piramida Selanjutnya Di Cawapres Nomor 23 Pak Mahfud MD Singgung soal pertanyaan Cahimin Yang mengatakan dirinya Akan membangun 40 kota baru Selevel Jakarta Jadi Pak Mahfud ini Mempertanyakan Apakah hal tersebut Bisa dilakukan Cahimin Dalam waktu 5 tahun Terus Pak Mahfud MD Juga menyinggung soal IKN Ibu kota negara Ya Yang baru kan ya Yang di Kalimantan IKN itu Ibu kota negara ya bener Eh Nusantara katanya Nusantara itu negara IKN itu Ibu kota niu Baru Baru Neo Ibu kota niu Itu sempat di Ini juga Sempat di Apa namanya Sempat di singgung oleh Pak Mahfud MD Sebetulnya bukan hanya Pak Mahfud MD Mas Gibran juga Menyinggung itu Menyinggung itu ke Cahimin Katanya Cahimin kan dulu Ikut resmiannya Oh iya betul Petong-tumpengnya Kenapa sekarang jadi kontra Ya namanya juga politik lah Politik mah tergantung kepentingan Nah itu juga Ditentangnya adalah Berapa kota dalam 5 tahun Ya kan gitu Sedangkan IKN saja Sudah puluhan tahun dilaksanakan Itu pun investasinya Baru dalam bentuk janji Iya Belum ada yang melaksanakannya Karena Jawaban dari Pak Mahfud Yang Sempat ramai itu Sudah ada yang investasi berapa Untuk IKN Iya betul Sedangkan ini Apa namanya Lumayan Bombastis janjinya 40 kota 40 kota Yang setara Jakarta Jadi mungkin Kalau misalkan Jadi Capres Eh bukan Capres Jadi wakil presiden beneran Mungkin Bakal ada 40 kota Seperti Jakarta Panas Jika Jakarta Macet Jika Jakarta Pasti ayah Kalideres 40 Kalideres 40 meru ya 40 Sering-sering tawa Tapi lucu-lucu Jakarta sih Petogogan Petogogan Ada nama daerah kebagusan Ya udah Jangan terlalu bagus Kalau emang kebagusan Gak bisa terlalu bagus Gimana sih Kebagusan Ada kebagusan Kebagusan Itu dia tadi Ragam Apa ya Ragam Berita Atau Apa yang terjadi Di sosmed Yang lagi ngetrend Seminggu ini Dan buat Sobat PR Yang mau Siap-siap Menonton Debat Capres Silahkan ditonton Kita lihat Siapa aja Yang akan Menonjol Di debat Capres Siapa yang akan Show off Siapa yang bisa Memaparkan visi-misinya Dengan baik dan jelas Gitu ya Segitu aja mungkin Monten hari ini Dan sebelum Pamit Seperti biasa Kata-kata hari ini Dari Kamalocon Kata-kata hari ini Dari Kamalocon Adalah Awal tahun Seperti tetes-tetes Bun Awal tahun Adalah Lantah Jangan sampai Mengerah Jangan sampai Serah arah Tapi kalau lelah Mau bahwa lelah Mengerah gitu Saya Gitu 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 Jangan lupa 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 Jangan lupa